Kita lanjutkan lagi, kita sudah mengenal, mencoba instalasi VMware GNS3 dan ISO-nya atau citranya, image-nya. Sebuah aplikasi yang dikompak, yang dipaket, sehingga bisa berjalan di dalam virtual machine. Sekarang kita menjalankan virtual machine-nya dan GNS3-nya. Jadi di sini virtual machine-nya sudah dijalankan, Anda bisa ketik saja VMware di Windows Anda. Kita ketik VMware, sudah muncul, VMware Workstation 17. Saya jalankan, kemudian saya jalankan GNS3. Kita ketik di search-nya, tadi GNS3 ini lambangnya ada kadal di sini, kadal warna ungu biru. Ini Anda jalankan, nanti setelah jalan, dua-duanya jalan, Anda bisa lihat ini ya. Ada dua server secara virtual yang terhubung menggunakan virtual machine. Server-nya laptop kita juga atau komputer Anda saja, membuat seolah-olah ada dua. Nah, kemudian kita coba bikin satu project ya. Kita bikin satu project. Oke, ini misalnya kita pilih satu komputer ya. Kita pilih PC. Ini kita tarik di sini. Kita pilih ini. Drag node to work. Please shift to dragging at multiple identical nodes. Shift, click, drop. New Blank Project. 01 Latif.com Ini sudah nyala tombolnya, jadi tadi kita buat dulu satu project baru. Sekarang kita klik komputernya, ini klik tarik ke sini. Please choose a server, saya taruh di GNS3 saja, virtual machine. Nah ini sudah ada satu, kemudian bikin lagi yang kedua. Nah seperti software yang pertama kemarin, Anda juga silakan. Nah ini IP-nya masih sama ini ya, 75.128, 75.128, cuma beda port. Satu port 5000, yang satu portnya 50002. Ini kalau kita konfigur dulu ya. Fikur. 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 Edit, edit konfigurasi. Nah ini kita buka ya. Dua latihan. 192.168.11. Ini subnet-nya 255 sekian. Begitu. Yang ini juga kita edit. Ini kita ganti dengan dua ya. Tanda pagarnya kita buang, lalu kita save. Kemudian kita ke kabel jaringan. Di sini internet 1, tarik internet 1. Lalu ini kita matikan. Kemudian kita run. Are you sure you want to start all devices? Yes. Nah ini sudah terhubung ya. Sudah terhubung. Komputernya sudah terhubung. Coba kita buka konsol. Nah ini kita coba ya. Ini dari posisi dari PC2. Ini anda lihat PC2 ya. PC2. Atau yang ini kita buka ya. Konsol. Nah ini PC1. Konsol yang 1, PC1. Konsol yang 1. Sudah kita coba. Ping 192, 168, 111. Saya cek diri sendiri. Ah ternyata jalan ya. Sekarang kita cek komputer yang di sebelah. Ini pakai 192, 168, 12. Ini jalan ya. Coba kita kasih slash T. Nah kalau saya slash T ini dia ping terus. Kalau di dos itu harusnya jalan. Sama ya. Ini karena disimulasi jadi dia jalannya sebentar. Oh nggak bisa. Kita tutup dulu. Oke. Ya itu contoh. Satu. Sekarang kita coba pakai sebuah internet ya. Internet. Kita pakai hub. Kita taruh di DNS. ini harus kita matikan dulu. Jalingannya. Setelah dimatikan. Ini bisa kita buang. Delete. Klik Delete. Lalu kita sambungkan lagi. Ethernet 1 ke hub. Nah ini ada 7 ya. kita sambung ke Ethernet 1. Lalu dari sini Ethernet 2 kita sambung ke ini Ethernet 1. Kita coba alat lain. Ini ada hub, ada switch. Kita coba taruh switch. klik drag. Kita taruh di server GNS. ini pihak tadi 1, 2 sudah ke PC. Sekarang kita coba hubungkan. Ini dari Ethernet 0 ke switch ke Ethernet 0. Jadi untuk sesama alat ini 0 dengan 0 ya. Berhubungnya 0 dengan 0. selanjutnya kita bisa coba taruh PC yang lain lagi. Ethernet 3 ini anggap ruangan 1 dan ruangan 2. jangan lupa dikasih IP address dikonfig tadi kan sudah 1, 2 ini 2, 3 save kita hubungkan ya. pakai kabelnya disini Ether 1 Ether 0 ke ini Ether 1 yang kosong. dari sini Ether 2 ke sini sekarang kita nyalakan semua. matikan dulu running ya. ini warna merah 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 dari jauh dari PC 3 ya. PC 3 ya. PC 3 kita coba buka konsolnya. PC 3 dia langsung langsung kasih tahu bahwa PC 3 itu IP-nya 192.168.3 saya coba ya. ping 192.168.1.3 jambung ya. kita ke tetangganya yang 4 yang bawah jambung juga ya. nah kemudian anda bisa ke 1 dan ke 2 jadi dari PC 3 kita terhubung ke seluruh jaringan. kurang lebih seperti ini tutorial yang bisa kalian kerjakan nanti pertemuan berikut kita akan coba pakai router ya sudah saya siapkan 2 router mikrotik di pertemuan berikut sekian dan terima kasih. selamat menikmati